Hai, selamat datang kembali di channel New Kristal Tarot bersama saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini. Ini pembacaan energi general untuk kehidupan, keuangan, dan action kamu. Action terkait dengan pekerjaan, karir, bisnis, ataupun kegiatan yang sedang kamu tekuni. Dan ini sangat general, dipastikan tidak akan cocok untuk semua zodiac yang saya bacakan. Itu sebabnya kamu tonton juga video pembacaan energi zodiac moon atau zodiac rising kamu. Kalau nggak tahu zodiac moon atau zodiac rising kamu, saya ada post video tutorial untuk melihat moon dan rising kamu. Untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya sebelum melanjutkan menonton video ini. Dan untuk teman-teman yang ingin menonton video ini lebih awal, 1 minggu atau 10 hari sebelum video ini saya post di publik channel ini, kamu boleh bergabung bersama teman-teman yang lain di membership level The Moon. Hanya dengan Rp49.900 kamu bisa mendapatkan akses untuk menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar membaca kartu tarot, kamu boleh bergabung di level The Hermit. Oke? Sekarang kita akan langsung menuju deck untuk melihat energi zodiac kamu periode 15 sampai 28 Februari tahun 2021. Hai Virgo, Sun, Moon dan Rising. Sekarang kita lihat energi dominan kamu pada akhir Februari tahun 2021 ini dan tidak akan cocok untuk semua Virgo yang menonton video ini. Jika kamu ingin lebih dalam membaca energi kamu secara personal, kamu boleh ajukan personal reading berbayar ya. Pada alamat Whatsapp, Telegram dan ID lain di deskripsi video ini. Lebih dulu saya akan membaca energi kehidupan Virgo. Oke, here we go. Virgo, Sun, Moon dan Rising. Ini dua kartu. Saya ambil paling bawah ya. Karena saya hanya butuh satu kartu aja. Energi kehidupan Virgo. Nine of Autum. Wow. Reward yourself for all your hard work. Being happily and successfully self-employed. Cherishing your time alone. Wow. Kamu di sini punya rezeki ya. Tapi rezekinya di sini memang hasil kerja keras kamu. Dan kamu bisa bahagia dengan hasil kerja keras kamu ini. Tapi entah kenapa kamu di sini lebih memilih untuk sendiri. Bukan untuk menikmati uang ini ya. Tapi gak tahu kenapa kamu ngerasa mungkin capek ya. Atau lelah yang kemarin kamu tunggang-langgang bekerja banting tulang. Hasilnya udah kamu dapetin tapi kamu seperti menunda. Nanti dulu deh untuk menikmati ini. Kamu mau istirahat dulu dan kamu mengambil waktu untuk sendiri istirahat ya. Jadi mungkin orang-orang di sekitar kamu udah nungguin nih. Itu Virgo kan kayaknya baru dapet reward nih. Baru dapet rezeki nomplok. Tapi kok lebih mau milih diem di kamar tidur ya. Aku memang gak mau pengen bagi-bagi ya. Jadi kamu sempat diduga-duga sebagai orang yang pelit ya pada priori ini. Padahal bukan seperti itu. Kamu memang pengen istirahat dulu dong. Masa langsung dinikmatin. Masa langsung party ya. Oke kita lihat. Virgo, Sun Moon, dan Raisin. Kemudian dapat empat kartu nih. Satu kartu disini. Three of Cups ya. Kemudian ada The Magician. Kemudian ada The Fool. Dan kemudian ada The World. Wow. Saya melihat dari kartu-kartu ini. Energi kamu, Virgo. Aspek kehidupan. Dan ini berdampak pada semuanya. Mungkin salah satunya. Tapi ini yang paling dominan. Dengan Three of Cups, kamu ada terlibat dalam third party relation. Atau disini ada perjanjian yang kamu buat. Yang disaksikan oleh satu orang sebagai saksinya. Dan juga disini ada The Magician. Ada kaitan kamu dengan seseorang yang memiliki keyakinan spiritual tinggi ya. Dan disini ada The Fool. Saya ngerasain kamu ingin membebaskan situasi ini. Kamu ingin bebas dari Seperti kecenderungan kamu Atau ketergantungan kamu terhadap alis spiritual ini. Dan juga hubungan cinta segitiga ini. Atau third party relation ini. Kamu ingin terbebaskan dari situasi ini semua. Dan Sebenarnya kamu disini juga dengan The Magician ya. Kamu sudah mengupayakan berbagai cara Untuk Mencari solusi Terkait hubungan third party relation ini. Tapi Kamu sepanjang Waktu Mungkin ini ikatannya beberapa tahun ya. Jadi Bisa saja ini kontrak. Bisa saja ini hubungan kamu dengan seseorang. Jadi Alurnya Saya lihat Kamu Udah lelah Dan Udah gak mau lagi terkait dengan Ini Third party relation dan Seseorang yang spiritual atau kontrak Ya ada kaitannya dengan kontrak Apakah itu kontrak kerja Ataukah hutang-hutang Atau punya meminjam Dan dengan kartu The World Saya lihat kamu menyelesaikan Ada priori Di fase ini Kamu menyelesaikan itu Kalau kamu disini punya hutang-piutang Atau kredit ya Saya rasakan itu selesai Ya Dengan kartu The Magician Dan The Fool Dan The World Lagi dibantu ya Jadi pada priori ini Kamu benar-benar Lega Bernafas Dengan nyaman Dan kemudian Kamu bisa lihat hasil uang kamu Yang tidak dipotong Dengan pinjaman-pinjaman Dan bunga Dan pada priori ini Kamu Kayaknya Gak pengen Macem-macem Kamu pengen menikmati Hasil kamu Yang bulat ya Tanpa ada potongan-potongan Dan Istirahat yang kamu ambil adalah Tidak Memancing mata kamu Atau Telinga kamu Untuk membeli-membeli Sesuatu disini ya Dan saya lihat juga Kamu disini menjauhi Teman-teman Yang selama ini Jadi benalu Di dalam kehidupan kamu Atau bahkan ada Kaitannya dengan keluarga Saya lihat dari energi keuangan Virgo Sunwindan Rising Saya ambil paling bawah ya Seven of summer No more Procrastinating Your power comes From making a decision Confusion That arises From overall Analysing The option Seven of summer Oke Disini sepertinya Kamu harus mengerahkan Energi kamu Jika kamu ingin mendapatkan Keuangan tambahan Disini juga ada Situasi kamu yang seperti Menduga-duga ya Menduga-duga seseorang Ataupun tempat kamu bekerja Yang curang Kamu menduga-duga mereka Curang terhadap kamu Hmm Ada juga saya rasakan Kamu disini Punya banyak sekali keinginan Tapi Ini yang Kamu tepis saat ini Karena kamu ingin istirahat dulu Dari pengeluaran-pengeluaran Kamu setiap bulannya Virgo Sunwindan Rising Three of Wands Ten of Swords Dan Age of Wands Virgo Untuk keuangan Saya rasakan disini Ada kabar Yang akan datang Kepada kamu Informasi Tapi informasi itu Tidak kamu inginkan Dengan Ten of Swords Ini menyakitkan Karena kamu sudah Nunggu lama Dengan Three of Wands Kamu nunggu lama Kabar dari dia Tapi dia selalu Tunda-tunda Atau dia disini Silence Dia blokir kamu Nah tiba-tiba Dia menghubungi kamu Kamu dan Atau kamu mendengarkan informasi Dan kabar Tentang dia Yang ternyata dia disini Pura-pura lupa Terhadap janjinya kepada kamu Atau kewajibannya kepada kamu Atau Ya seperti Kaitannya dengan kamu Dan ini terkait dengan uang Dan kamu disini Ngerasa kecewa banget Karena Dia blokir kamu Atau dia Tidak komunikasi sama kamu Kamu menghubungi dia Menemui dia juga Sulit Dan kamu sudah nantikan dia Tapi dia tidak datang-datang Dan tidak memberikan kabar Malah yang kamu dapatkan ini Informasinya dari orang lain Dan dia sepertinya Tidak berada dalam situasi sulit Sehingga Yang kamu pikirkan Selama ini kasihan Sama dia Atau Seperti Yaudah deh Gak apa-apa Mungkin dia memang lagi sulit Nah ternyata Misalnya ya Dia bilang dia gak ada uang Ataupun Nanti Dia selalu tunda-tunda Tapi ternyata dia traveling Atau dia membeli barang branded Nah disini kamu kesel Ya Padahal kamu sudah mengharapkan Dia disini Untuk Membayar hutangnya Atau memberikan Hak kamu Yang melekat kepada dia Situasi Beberapa zodiac Saya rasakan seperti ini ya Karena Ini kan masih Masa transisi ya Sehingga Setiap manusia disini Mencoba memperbaiki ekonominya Tentunya akan berharap Dari Investasinya Entah itu hutang orang lain Kepada dia Ataupun hal-hal yang terkait Dengan sumber keuangan Yang Tadinya gak kepikiran Pada periode ini Akan kepikiran Ya Dan itu sangat diharapkan Karena Sumber tambahan Pada periode ini Dibutuhkan oleh setiap manusia Ya Dan Saya rasakan disini Kamu kecewa Mohon maaf Virgo Tapi memang Orangnya disini Yang Sepertinya Niatnya gak baik Sama kamu Dari awal ini Tadi Udah jauh hari Dia niatnya Emang Gak mau bayar Saya lihat Tapi coba deh Kamu Fikirkan lagi ya Karena Kalau sudah begini Konflik juga Percuma Karena akan Menghabiskan Energi kamu Kalau diikhlasin Juga Ya gak mungkin Apalagi Kalau nilainya Banyak ya Oke Mungkin membutuhkan Beberapa Waktu lagi ya Atau kamu Butuh mediator Untuk menyampaikan Kepada dia Atau mungkin Butuh proses hukum ya Kalian Untuk pekerjaan Karir dan bisnis Keput Sambung dan reisi Ada five of summer Trust that there Is a reason For everything That happens Remove yourself From the negative emotion Of others See Ya Jadi kamu disarankan Untuk Hapuslah Emosi negatif Dari dirimu Focusing on that Which Frightens Or worries you Ya Fokus terhadap Hal-hal yang Kamu yakinkan Dan jangan Mengkhawatirkan dirimu sendiri Artinya Jangan menanam Kekhawatiran Terhadap diri kamu sendiri Kalau kamu disini Kalau kamu disini sudah Yakin Ingin melakukan Pekerjaan Yang Tentunya sudah Kamu pikirkan Resikonya Ya Ya Lakukan aja Jangan pikir panjang Jangan terlalu Menunda-nunda Tidak sih Kalau saya rasakan Disini Ini bisa saja Terkait Emosional kamu Dari aspek Kehidupan lain Jadi Kamu seperti Masih terbebani Fikiran Yang tidak bisa Membuat kamu Fokus untuk Melakukan Pekerjaan kamu Ini Atau kegiatan Kamu ini Jadi ada penantian Yang Tidak kunjung Pasti Disini saya lihat Untuk kamu Virgo Seven of Cups Knight of Cups Dan juga disini Ada King of Pentacles Pekerjaan kamu Disini ada Kaitannya dengan Pimpinan Boss Ini langsung Ya Kamu sebagai Knight of Cups Jadi Usia Jauh berbeda Ya Atau disini Kamu menjalin Rekan Bisnis Partner kerja Kamu Ini usianya Jauh berbeda Dengan kamu Dan kamu Sangat berharap Saya rasakan ya Bekerja sama Dengan orang ini Atau bisa saja Sebaliknya Orang ini Sangat ingin Bekerja sama Dengan kamu Tapi dengan Tujuh cawan Ini Membuat Energi kamu kuat Bahwa Kamulah Yang sebagian Virgo disini ya Sangat kuat Energinya Ingin Bekerja sama Dengan ini The Emperor Ini ya Bukan King of Pentacles Mohon maaf Karena kartunya Tidak ada tulisannya Jadi saya harus Melihat gambar Dan angka Intinya saya Perbaiki Kata-katanya Atau nama kartunya Oke Nah The Emperor Ini adalah Seseorang yang Memiliki Pengaruh Public figure Dan memiliki Link Dimana-mana Jadi kamu ngerasa Kalau kamu bekerja Dengan orang ini Atau Mungkin kamu sudah Bekerja dengan orang ini Kamu akan bisa Menggapai Keinginan kamu Atau Impian-impian kamu Yang pertama Existensi Yang kedua Pekerjaan kamu terjamin Pendapatan juga Dan juga Kamu disini Bisa Menggapai Impian-impian kamu Yang lain disini Hanya saja Dengan Five of Summer Disini masih ada Fokus kamu yang terganggu Yang membuat Kamu disini Sering khawatir Yang berlebihan Bisa saja Ini mengkhawatirkan Orang lain Bisa saja Ini mengkhawatirkan Diri kamu sendiri Karena dengan Knight of Cups Ini juga adalah Keraguan-raguan Tidak memiliki Ketetapan hati Sebentar kamu rasakan Yakin Bekerja sama Dengan orang ini Tapi sebentar Kamu rasa Males Ataupun Pengen mundur Dengan The Emperor Ya Dia memang Seseorang yang sangat kaku Autoriter Karena dia The Emperor Raja Mungkin dia disini Suka merintah kamu Suka nyuruh-nyuruh kamu Padahal kamu disini Lagi bersama dengan keluarga Atau Lagi ada Kesibukan Dan dia Tidak peduli Itu Bosi banget ya Ini orang Atau mungkin ini Kamu Yang bersikap Begitu bosinya Terhadap Seseorang disini Yang begitu Mengharapkan pekerjaan Dari kamu Jadi kalau kamu Berada dalam Energi The Emperor Ini Wow Cepat dirubah ya Karena itu Tidak baik Tidak baik Tidak Manusia Karena manusia Manusia Wila terhadap manusia Tapi saya Rasakan Sekali lagi ya Disini Kamu yang Sebagai Knight of Cups Ini saya lihat Saran Untuk kamu Psykis Development Psikik Jadi ini adalah Perjalanan Atau Perjalanan Spiritual Dan juga Pelajaran mental Untuk kamu Saya rasakan Disini kamu Mendapatkan Beberapa tekanan Dari perintah Perintah Dari Aturan-aturan Yang membuat kamu Ngerasa Aduh Kok begini banget deh Dan disini ada Barten ya Jadi ada Marah-marah juga Kamu dibentak-bentak Ya Wow Posisi kamu Gak enak banget Ini akan berlalu ya Kebahagiaan Akan berlalu Begitu juga Dengan Penderitaan Ya Masa sulit juga Akan berlalu Habis terbitlah terang Jadi Jangan kamu berpikir Situasinya akan terus Begini ya Slow but steady Jadi Tetaplah Ikuti Tapi kamu disini Harus Waspada Ya Mungkin disini Juga kamu Bisa memulai Untuk mencari Batu loncatan Ya Atau Membidik Bisnis apa Yang cocok Apabila Apabila Kamu disini Berhenti Atau Mengundurkan diri Karena Disini mental kamu Yang ditekan Saya lihat Jadi Pengorbanan mental kamu Luar biasa Ditekan pada Sistem pekerjaan ini Dengan seorang Pimpinan Ya Pada emperor Ditambah masalah Tekanan lain Ya Yang ada di dalam Kehidupan kamu Tapi Satu sisi Masalah kamu Sudah selesai disini Dengan kartu Masalah lain ya Dan Yang utama disini Saya lihat Hubungan relationship Kamu dengan Pimpinan kamu Atau dengan rekan bisnis Ataupun Seseorang disini Yang autoriter Ngatur-ngatur Ya Ataupun Memerintah kamu Saya Udelnya Oke Mudah-mudahan Kamu bisa melalui Ini semua Virgo Terima kasih Sudah menonton Video ini Sudah like Comment Dan juga Sudah share Nantikan Video selanjutnya Dari channel ini Salam Hangat penuh cinta Bye